Ratusan anggota kepolisian dan TNI di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah melakukan donor darah masal. Apa yang mereka lakukan merupakan upaya untuk mencegah menipisnya stok darah di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan donor darah masal dilakukan di kantor PMI Unit Donor Darah yang berada di Kejamatan Karenganyar, Kabupaten Pekalongan. Total ada 250 yang terdiri dari polisi dan TNI yang menyumbangkan darahnya sebagai bentuk saling bantu-membantu kepada masyarakat. Bagian pelayanan Unit Donor Darah PMI Kabupaten Pekalongan, Pia Fitriwati mengatakan untuk stok darah saat ini masih tergolong aman. Namun pada saat awal-awal pandemi COVID-19, di bulan Maret dan April, stok darah sempat menipis. Hal itu dikarenakan pemerintah sedang kencar-kencarnya menghimbau agar masyarakat tetap di rumah dan tidak melakukan aktivitas berlebihan di luar ruangan. Kita memang mengalami penurunan perolehan darah yang cukup drastis. Tapi untung alhamdulillah sudah mulai ke bulan kedua, kita sudah mulai mendapatkan donor dari kegiatan-kegiatan dari beberapa instansi yang melaksanakan kegiatan di dalam gedung UDD PMI Kabupaten Pekalongan. Ditambah lagi, sudah kedua kali ini dengan Polres Kabupaten Pekalongan kita melaksanakan kegiatan donor darah. Dan alhamdulillah untuk stok darah di PMI Kabupaten Pekalongan terpenuhi, tercukupi, sehingga bisa melayani beberapa rumah sakit termasuk yang ada di luar wilayah Kabupaten Pekalongan. Sementara Kapolres Pekalongan AKBP Aristri Yunarko menjelaskan, target dari donor darah yang juga memperingati hut Bayangkara ini bisa memberikan 220 kantong darah kepada PMI. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama di tengah pandemi COVID-19. Membantu masyarakat dalam hal kegiatan sosial, dalam rangka dari Bayangkara 24, dalam kegiatan ini selain diikuti oleh personel Polres Pekalongan, kita juga bekerjasama dengan rekan-rekan TNI dan perintah daerah untuk melaksanakan kegiat donor darah. Kapolres berharap dengan adanya donor darah masal ini bisa mencegah menipisnya stok darah di PMI Kabupaten Pekalongan karena kurangnya warga yang menyumbangkan darahnya.